Pemirsa diduga ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraan. Truk syarat muatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak motor di depannya. Korban tewas setelah terpental dan terlindas. Sementara sopir kabur melarikan diri. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai ditabrak truk di Jalan Raya Perjuangan, Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jumat Siang. Kecelakaan diduga akibat sopir ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraan dan menabrak pemotor yang berada di depannya. Korban yang diketahui bernama Junaidi, warga Bekasi Utara, Kota Bekasi, terlindas badan truk setelah sebelumnya terpental. Sementara pasca kecelakaan, sopir truk kabur. Saksi mata di lokasi mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, sepeda motor berjalan dari arah Babelan menuju Kota Bekasi. Namun tiba-tiba, truk dengan nopol T9676XY melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak pemotor dari belakang hingga mengakibatkan pengendara motor tewas. Awal sih kita lihat dari jauh tuh, lewat pembina ini saya masih disahat ya. Di sini masih nggak ada mobil, nggak ada motor. Kita lihat dari truk tuh, motor di depan truk, langsung di tarik. Didorong. Ini posisi motor nggak dike sana? Bang. Didorongnya, didorong. Nggak tahu, Bu. Oh, buah didorongnya motor ke sana atau bansa itu nggak tahu, karena masih jauh ya. Bang, berarti itu motor ditabrak dari belakang apa gimana, Bang? Iya lah, tabrak dari belakang. Didorong ke depan. Tabrak dari belakang ya? Jadi menurut keterangan dari saksi, mobil satu arah, arah ke selatan, jadi motor di depan, mobil di belakang, jadi ke serutu. Sementara sekarang lagi penanganan dari unit langkah perekpekasi, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Bekasi Kota. Untuk keterangan, demikian saja dulu, karena masih dalam tingkat penyirikan. Katanya supirnya kaburnan? Untuk sampirnya, sementara tidak ada di tempat, sementara di dalam penyirikan petugas, demikian. Berarti korban satu jiwa, dan? Sementara untuk korban, tadi satu jiwa sudah dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah babelan menuju Kota Bekasi maupun sebaliknya, mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 2 km. Sementara, kasusnya kini dalam penanganan unit langkah lantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan.